Intro Pada kegiatan konsolidasi dan pembekalan caleg seprovinsi kepulauan Riau di Batam Pada minggu 2 Desember 2018 Partai Bulan Bintang menargetkan kemenangan pada pemilu 2019 Agar satu daerah pemilihan mampu meraih satu kursi untuk DPR RI, DPRD Provinsi dan Kota Sehingga untuk di DPRD Provinsi Kepulauan Riau diharapkan PBB bisa mempunyai satu fraksi Sementara untuk dukungan pemilihan presiden posisi partai saat ini masih netral Dengan perhitungan langkah politik yang diambil Dukungan untuk pilpres akan ditentukan pada Rakornas Januari 2019 mendatang Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang Afrian Syahverinur mengatakan Belajar dari pengalaman 10 tahun terakhir Pada pemilu 2019 partainya tidak banyak menuntut kepada para caleg Namun diharapkan pada masing-masing dapil ada caleg PBB yang menang Minimal mendapatkan satu kursi di masing-masing dapil Kita minta kepada seluruh kader partai yang menjadi caleg Turun ke masyarakat, melakukan sosialisasi ke masyarakat Sehingga masyarakat bisa mengenal Ini caleg dari PBB, ini yang sudah pernah dilakukan mereka Nah, terlata-lata sekarang yang hadir menjadi caleg ini adalah tokoh-tokoh masyarakat Dan insya Allah kami targetkan satu dapil, satu kursi Untuk dukungan calon presiden dan calon wakil presiden DPP PBB Kepri sudah menyampaikan saran dari hasil musyawarah semua DPC, kabupaten dan kota Sedangkan yang menyatakan kepada siapa dukungan diberikan Adalah Ketua Umum PBB Yusrir Iza Mahendra Pada saat rak ornas PBB yang akan digelar Januari 2019 Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan